Pemirsa tren bersepeda akhir-akhir ini terus meningkat, namun tidak semuanya menaati protokol kesehatan. Pagi tadi, petugas Dinas Perhubungan menertibkan pesepeda berkerumun di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Sejumlah pesepeda yang berkerumun di kawasan Bundaran HI ditertibkan petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Penertiban ini selaras dengan aturan menjaga jarak fisik serta menghindari kerumunan masa di saat PSBB transisi. Pesepeda pun diminta untuk melanjutkan perjalanan mereka dan menggunakan jalur sepeda yang telah disiapkan. Apalagi bagi pelanggar bisa dikenakan sanksi denda sebesar 100 ribu rupiah. Jadi sebenarnya kami menginginkan bahwa para pesepeda ini patuh untuk bisa menggunakan lajur sepeda yang 63 km plus yang pop-up backline yang kita sudah siapkan sebanyak 10 km. Tetapi kami melihat bahwa ada beberapa yang masih yang belum patuh gitu ya. Masih ada yang perorangan ataupun perkelompok itu bergerak menggunakan jalan yang tidak menggunakan lajur sepeda. Dan tentunya ini bisa membayakan bagi diri dia sendiri maupun bagi orang lain. Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan sekitar 60 km jalur sepeda di Ibu Kota sejak Desember 2019. Bahkan di masa PSBB transisi, jalur sepeda akan diperlebar di kawasan Sundirman Tamrin sepanjang 14 km dengan menggunakan pop-up bike line. Rencana ini akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Vito Erlangga, Didit Oktavian, Jakasetia, INews melaporkan.